Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Niko di channel saya Mas Niko Tutorial Nah teman-teman kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat Bagaimana caranya melaminating mobil teman-teman ya Jadi kalau kita ketahui bahwa itu tuh biasanya dulu tuh laminating Kalau nggak KTP, laminating SIM, laminating dokumen Nah ini laminating mobil teman-teman Tapi cuma istilah aja sih sebenarnya ini untuk melapisi atau coating Ya bahasa gaulnya itu coating teman-teman ya bahasa Inggrisnya coating Jadi sekarang ini di Malang nanti saya akan tunjukkan lokasinya dimana Terus kemudian cara singkatnya itu seperti apa Terus kemudian biayanya berapa Kalau misalkan kita nanti melaminating mobil atau coating mobil di skuto teman-teman ya Tepatnya ini di skuto Akan saya tunjukkan nanti lokasinya dimana Terus kemudian kita akan coba melihat juga Bagaimana tuh caranya prosesnya tuh seperti apa Berapa lama, biayanya berapa, terus hasilnya seperti apa Ini teman-teman ya kita sebentar lagi mau sampai di lokasinya Jadi ini kalau lurusannya itu mengarah ke arah stasiun Kota Malang Atau ke arah rumah sakit Lavalet teman-teman Nah ini bentar lagi kita akan nyampe Lokasinya itu di kiri jalan Ini ada tulisan Apa, apa, sekuto ini ya Nano keramik teman-teman Nah ini Di kiri ini ya kita mau masuk Depannya pintu masuk bus kanan gitu Kita masuk dulu yuk Tuh di depan sini ya Sekuto nano keramik Nah ini teman-teman sudah sampai ya Di pinggir jalan gede Jadi enak banget teman-teman Dekatnya industri dan bengkel HOK itu loh Itu ada desainnya skuto Ini mobil saya datang Jadi posisi enggak usah dicuci dulu dari rumah Enggak apa-apa teman-teman Jadi ini langsung dicucikan sama masa ini ya Walaupun masih bersih Tapi tetap dicuci Supaya nanti tidak ada kotoran yang menempel Nah langsung dilap sama masa itu Di sini juga ada pengerjaan juga di sini ya Kayaknya finishing Tapi suka juga kurang tahu sih Kita belum begitu paham Coba sekarang kita akan tanya-tanya ke Bapaknya sana Nanti ada produk apa aja yang ada di sini Kalau misalkan teman-teman berminat Untuk melapisi mobilnya Supaya Ya anti gore sikit teman-teman Nanti rencana itu saya juga Selain bodi Saya juga mau melapisi kaca Kaca depan belakang sama Samping teman-teman Biar ada efek daun talasnya Seperti itu Terus nanti di episode selanjutnya Di video selanjutnya Mobil saya yang lancer teman-teman Untuk mobil jadul ya Karena AC-nya juga sudah Lama Rencana nanti mau akan saya fogging Di sini juga nih Skuto nano keramik di sini ya Alamatnya adalah Jalan Sunandar Prio Sudarmo Nomor 24 Malang Nomor telepon ini Ini ada emasnya itu Pak Ngapunten Pak mau tanya Untuk yang di skuto sini tuh Produknya apa aja Pak Sama harganya berapa Pak Oh iya kita Kalau untuk mobil itu ada gold Sama platinum Bedanya Kalau platinum Lapisannya lebih tebal Karena ya Mengikuti permintaan konsumen sih Tapi yang sudah lama ini goldnya ini Kalau untuk mobil Mas Tiku Sirion ini Ukurannya semua Kena 3 juta Kalau yang platinum Kena 4,5 Untuk yang mobil Sedan misalkan atau mobil Mini bus Kayak Avanza gitu berapa? Avanza itu masuknya Ke medium Medium Kalau yang gold Yang seperti ini Kepada dapatnya ini Ini kenanya 4 juta Tapi kalau platinum Kenanya 5,5 Seperti itu sih Oke Terus untuk yang kayak tadi Saya lihat fortune itu Kenanya berapa Pak? Dia pasang platinum Itu masuknya last Kena 6 juta 6 juta Iya Kalau yang gold Gold dia kena 4,5 4,5 Iya Selisih 1,5 Terus selain itu Pak Ini dapatnya apa aja Pak Selain ada coating tadi Mungkin bisa dibuka ini Oh iya iya Ini kalau gold ini Ini dapatnya Ini dapatnya Liquid bag Buat bodinya Terus ada Laki provibernya Nanti ada juga garansi Kelebihannya sekutu Garansinya nasional Berarti bisa diklaim Dimana aja Pak? Bisa Bisa Perawatannya bisa Dimana aja Berapa tambah Garansinya 2 tahun 2 tahun Iya 2 tahun Kalau yang platinum ini Isinya? Isinya platino Seperti ini Ada ini Ada liquid bag Buat bodinya Terus ada Laki provibernya Buat nyelaknya Ini ada Taylor buat Semirban Terus ada juga garansinya ini Nah ini untuk bagian-bagian yang menempel pada bodi teman-teman ya Maksudnya kayak apa namanya listnya itu Terus kemudian pintu-pintunya hitam-hitam yang tidak sewarna dengan bodi Itu ditutup dulu dengan masking Masking tape teman-teman Atau plaster lah Plaster kertas itu Supaya tidak terkena Seperti nanti kaca ini juga mungkin ditutup juga ya Kita coba lihat aja Untuk pengerjaannya juga seperti ini Tadi sudah disampaikan Kalau semua teknisi Atau pekerjaan itu memang sudah Terlatih teman-teman Jadi ini kondisi sebelumnya ya Ya memang sudah kincelong Karena memang mobil baru ya Baru dipakai berapa Satu bulan belum nyampe Tapi saya pengen untuk Untuk kedepannya itu Supaya Ya kincelong terus lah Karena saya sudah Berpengalaman memakai wax sendiri teman-teman Itu efeknya itu gak begitu lama Cuma paling sekitar 1-2 minggu Atau maksimal 1 bulan itu udah Butuh di anu lagi Di wax lagi Capek Kalau ini tadi infonya bapaknya Garansinya 2 tahun Dan bisa tahan sampai 4-5 tahun tergantung dari pemakaian Teman-teman Ya tuh Di wax juga itu Kincelong Jadi warna apapun bisa Nah ini disini juga Disediakan contoh ya teman-teman Jadi kalau teman-teman kesini Mau tahu Hasilnya misalkan Mobilnya warnanya merah Seperti ini Ada kuning-kuning tua itu Terus ada hitam Bisa dipakai Ini tadi info bapaknya Kalau yang bawah Sama pinggir itu yang biasa Kalau yang ini yang platinum Tapi ini memang udah lama ya Udah 2 tahunan Jadi gak pernah dirawat Karena untuk pameran saja teman-teman Seperti ini Buat teman-teman yang mau kesini Monggo silahkan Bilang aja tahu informasinya Dari mas Niko Nah kalau misalkan Ini pak Teman-teman mau kesini itu pak Itu prosesnya seperti apa pak Oh kalau mobil pertama datang Ya di checklist dulu Kalau ada nanti Ada baretnya Atau ada apanya Seperti itu Kemudian Kita cuci dulu Setelah itu Kemudian ya kita proses Tahapnya itu Dibersihkan dari jamur Kalau ada aspal-aspal Kemudian kita poles dengan kompon Komponnya itu ada Satu, dua, tiga Supaya Kalau yang nomor satu Itu buat baret-baret yang agak kasar Kalau yang dua Baret-baret yang agak alus itu Yang ketiga itu Buat memunculkan warnanya Nah itu kemudian baru Nanti di keramik Sama finishing keramik Itu yang sebutnya detailing Di bodinya Terus tadi kan sempat dengar Ada melapisi kaca pak Nah itu berapa pak Oh untuk glass coating Kita Mobil untuk yang ukuran small Sama medium Kena satu setengah juta Full ya itu pak Iya full keliling Terus kemudian Kalau mobilnya besar Kayak tadi sebelah Fortuner Sama Alphard Itu maksudnya Laksama Luxury Itu kena satu juta Tujuh ratus lima puluh Oh itu masih lisi dua lima puluh Iya selisi dua lima puluh Lima puluh kaca enggak banyak Terus untuk lama pengerjaan pak Berapa lama pak Kalau lamanya sih Secara umum kita Bicaranya lima tujuh jam ya Lima sampai tujuh jam Lima sampai tujuh jam Nah seperti itu Karena kita kan kadang Mesti ada waktunya Kalau untuk ngeceknya ya Iya Kalau ada kurang-kurangnya Pak ini kan ada sepeda motor ini Bisa juga pak ya Oh iya bisa Ini kan ini scogey ini dock Nanti hasilnya tetap dock Karena memang ada perlindungannya Cuman warnanya lebih matang sedikit Tapi tetap Tidak kilat Tidak kilat Tidak kilat Ya gitu Terus untuk harganya berapa pak Kalau scogey ini pak Scogey ini ya masuk semol Kena 750 Kalau ini seperti facepah ini Itu masuknya medium Kena satu juta Kalau motor laki-laki pak? Motor laki-laki Lihat-lihat juga cc-nya Oh lihat cc-nya Kena yang medium Satu juta Satu juta Mungkin nanti kalau misalkan Masalah harga Bisa tanyakan jendangan langsung pak Iya Bisa lewat Nah ini akhirnya sudah jadi Ini sekarang jam 14.53 teman-teman ya Jadi mulai tadi Setengah sembilan Sampai jam 3 sore Dan ini langkah terakhir adalah Untuk di infrared Atau Dikasih lampu Infra merah teman-teman Terakhir ini ya Mantap ya Tambah kincelong Ini kalau teman-teman Mau aplikasi di sepeda motor Contohnya seperti ini teman-teman Ini juga sedang aplikasi Untuk nano keramiknya Atau nano coatingnya teman-teman Sama juga pelan-pelan Habis itu nanti terus gelap Tuh terlihat Yamaha Aerox-nya itu Kincelong banget Kalau di hasilnya kincelong Tapi kamera Gak begitu Nah itu tadi teman-teman ya Gambaran Kalau misalkan kita ingin Laminating mobil Menggunakan nano keramik Scooter teman-teman Ada di kota Malang Jadi ini tadi Untuk biayanya Mobil kecil Pakai yang platinum Tadi saya pakai yang platinum Ini teman-teman ya Jadi dapat Untuk maintenance-nya juga ini Nah seperti ini Dapat untuk maintenance-nya Itu terdiri dari Apa namanya Silikon Liquid silikon ini teman-teman ya Liquid wax-nya Untuk perawatan di bodinya Terus kemudian dapat untuk Ban juga Dapat microfiber Sama dapat sponnya juga Terus kemudian Untuk biayanya Saya tadi ini habis 4.500.000 Untuk yang Khusus untuk Apa namanya Mobilnya ya Wax-nya ini Nano keramiknya Terus kemudian Saya di bonus ini Di bonus ini Microfiber teman-teman Nah terus Karena saya tadi juga Melapisi kaca juga Ini juga untuk Perawatan kacanya teman-teman ya Glass coating maintenance Jadi untuk maintenance juga Sama dari skuto juga Nah buat teman-teman Yang ingin Melapisi mobilnya Terutama untuk Mobil-mobil yang masih bagus Supaya Tahan lama Silahkan Mau datang ke Skuto tadi teman-teman ya Di kota Malang Untuk nomor kontaknya Untuk pesen Atau untuk tanya-tanya Untuk booking Sudah saya cantumkan Di deskripsi Karena memang Kita Kalau misalkan Pas lagi sepi Datang ke sana Langsung dikerjakan Tapi kalau misalkan Pas lagi penuh Ya kita harus booking dulu Saya sarankan Harus booking dulu Datang pagi Karena bukanya jam 8 Dan lama pengerjaan Sekitar 5-7 jam Ini tadi saya mulai Dari jam setengah 9 Selesai ini tadi Jam 3 Jam 3 sore Lama ya teman-teman ya Karena memang Harus pelan-pelan Dan juga harus hati-hati Dan pengerjaannya pun Tahapannya ada banyak Oke terima kasih Telah menyaksikan video saya kali ini Mohon gue silahkan Mau datang ke skuto langsung Silahkan Skutonya disini Untuk garansinya itu Keseluruh Indonesia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!